Hari ini kita bakal membuat kompetisi atau turnamen casting kecil-kecilan guys. Nah, pesertanya itu cuma 4. Benny, Mugi, Bagong, dan juga Odi. Embah ikut, cuma dia belum bisa mancing atau belum boleh mancing. Jadi dia bagian membawa ikan milik teman-temannya aja guys. Nah, disini pemenang bakal kita cari berdasarkan ikan terbesar yang berhasil didapatkan setiap peserta. Yaitu ikan dengan bobot minimal 500 gram atau setengah kilo. Kalau tidak ada yang berhasil mendapatkan ikan di atas 500 gram atau setengah kilo, maka pemenang akan kita cari berdasarkan ikan terbanyak yang berhasil didapatkan atau dikumpulkan setiap peserta. Kira-kira siapa yang menang? Langsung aja kita gaskan. Tapi tunggu dulu, di hari kedua kita bakal melakukan trip mancing menyeberangi sungai guys. Jadi spotnya ini ada di seberang sungai. Jadi kita harus menyeberang menggunakan sampan atau kapal kecil milik warga. Nah, di trip kedua ini aku cuma pergi bersama Prijay, Jos Gandos, dan juga Reza MGL. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung aja kita mulai dari Turnamen Casting X-Band. Oke, siang setengah 12 ini coy. Oke, ini kita baru mau bawa berangkat ke spot. Karena tadi pagi kita konten Ip2C dulu. Ini kita mau buat kejuaraan X-Band Casting Turnamen. Nah, yang diikuti Bengodi, Mugi, Bagong, sama aku aja sih. Mbaiku, cuman dia kan nggak bisa mancing. Jadi dia bagian ngutip-ngutip ikannya aja. Oke, seperti biasa. Dia bagian ngutip-ngutip aja. Cegang dulu ini. Oh, belum bagian kan? Iya, bang. Apa-apa? S kan? Wah, S kecil betul, bang. S, sempit. Pas. Sempit. Sempit. Pakai dulu. Akhirnya aku menjadi tim X-Band. Selamat, Gita. Aku sudah direkrut di kebun-kebun sawit. Rekrutan tersembunyi. Keren di bawah sini. Pas, kan? Woh, siapa? Cocok nggak, bang? Nggak cocok. Ngurup sandi kok, gitu. Badan kau makin gendut. Tuh, mantap. Cuman Mbah yang belum dapat baju ini. Karena dia belum bisa mancing, jadi belum kubuat. Tinggal nunggu Mbah sama Bagong kita ini. Jam 11.40. Kemungkinan kita sampai di spot jam setengah satu. Setengah satuan gitu. Ketong malah. Wah, akhirnya Mbah casting. Yuk, kita berangkat. Tora dan Pauni. Tora dan Pauni. Tora mana kau? Sana saja. Sudah pernah bang kesini bang? Belum. Belum, baru ini ya? Lama-lama kosong kita. Tidak tahu. Kok sudah pernah? Aku pernah, tapi jaman dulu bang. Jaman dulu ya. Tapi kita tidak tahu. Apakah ada keberuntungan. Baik, hampir tabrak kita sama Bang X-Ben. pas tengah satu seperti yang bilang tadi kita sampai spot nah kita mulai start dari sini mau kemana-mana bebas yang kita cari ini pemenangnya apa ini terbesar bang kita buat dua opsi aja kalau ada yang paling besar satu dari yang lain paling berat dia menang kalau enggak ada dapat yang besar minimal setengah kilo kita cari pemenangnya dari terbanyak ya udah seperti kalau di sini makan 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 dulu guys kita nggak bawa makanan tapi kita makan ikan lele anjay lele sepsi tank anjay nggak kita aku gimana nggak ada ininya dia ya Mugi kali ini memakai set up total 4 juta trailnya Shimano Stradic ini jorannya pakai apa ini si hawk totalnya ya kurang lebih 4 juta ini gokil gokil apakah dia akan memenangkan kontes kali ini sudah jam setengah satu eh 12.37 kita mulai aja ya turnamen casting X-band kita mulai dari titik ini bebas menguncar kemana-mana bebas ini kita penilaian nanti sekitar jam lima lah dan jam lima gitu oke ada yang ngejar kecil kayaknya Aduh moncel guys Aduh dirumput-rumput dia makannya lagi surut jauh nih kalau enggak cantik kali nih kering airnya beberapa hari nggak hujan beberapa minggu pun enggak kena lagi makannya yuk disundul saproknya mental strike guys Aduh nyangkut lagi ayo 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 jangan lepas wuh lengkung semua oke dapat satu kita nice ikan pembukaan kita ya semoga kita dapat embabun Oke mantap strike lagi kita seret terus oke ikan kedua Hai cini ukurannya kok sama semua nih mainlah Wuhf kustra gigi seregi seregi wih bawang dia gokil bawang tadi segiri semua bang ikannya bang ya kan bang strike pertama bang bang sepilih sama ini apa yang mana soprok nyangkut skillmu plastik ini lo ini lo apa wih besar ini bang gokil gokil juara lagi juara 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 lah kok mana mungkin kita enggak juara pul senyum bini Mgi angkut Gi, angkut Gi, ikan terbanyak Gi utul, udah utul baru berapa detik Bang? baru 16 detik Gi udah strike kedua aja kita ya strike kedua ya ini anak-an lah kita bungkus aja lah bungkus, orang nyetrum nggak ada, orang nyetrum semua diambil iya ini kalau rilis diambil tukang nyetrum betul wuhh nggak kena meleset deh nyambernya wih tak kena wih apanya yang disambur sama indoknya ini dari tadi salah-salah aja dia nyambernya yang lu yang ini yang ini yang ini 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 yang ini ini itu wih tipisnya oke dapet juga bolak-balik nyamber ini pakai teknik GT baru dia disambarnya gokil mantap dapet juga kita yang lumayan baduh lumayan babon aduh sakitnya nah tipis sekali banget nyangkutnya Oke kita masukkan deh nantap lanjut lagi berani matup wih biasa di awas lepas awas lepas tiga-tiga Mugi betilah wang enggak enggak mana-mana ini cili kita iya mau sih ini cili cito ini kita sementara 3 baru-baru jam berapa nih bang jam 1 pas jam 1 pas ya degi ini betul-betul bang anjay sumpahnya itu bang sumpahnya itu bang aduh bang ah ha 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 benernya tipis sekali nih wih sayangnya yang kau door itu bang dia ginkanya telep disedot ay hilang lu soproken nanti soproken balik nah wey wey soproken balik nah masa gak ada cashback gak ada cashback lagi kemana bang gak ada jalan bang gila capek kali masuk kesini seberang lagi ke sebelah situ ada satu spot lagi kalau gak ada baru kita pulang aduh kaya kalau jalan wuhh tengok nih hehehe di atas kayu aku jalan gukil jalan di atas kayu kita hehehe wuhh gil gil wuhh setreka berapa nih empat betul kan empat empat pasti udah koyak mula dia hehehe hehehe jelas jelas tempatnya trek ke lima pengreng wuhh masih jam 1.38 hehehe hehehe 2, 3 gila panasnya gak tau kan aku tuh jalan di atas pohon hah? kok gila lo? gila jalan betul di atas pohon ngambang berapa Mugi? 8 di sini aja dia dia pinggir-pinggir parat di sini aja 2 besar mana ikan dia? udah gak masuk naer namanya boki boki kalau ini emang gila dia tuh besar-beser ya aku cuma dekat 3 lo katamu banyak berapa bang? 4 4 ekor sementara Mugi masih memimpin berapa lak? ini kita ntar lagi pindah spot habis itu sekitar jam 5 atau setengah 6 kita lihat siapa yang paling banyak atau yang dapat paling besar kita pindah spot ya kita lanjut lagi sementara Mugi mimpin mau mimpin jauh sekali 12 ekor nih 12 ekor berapa bang? 2 aku 3 bang oke lah kita lanjut lagi masih ada sekitar 1 jam lagi lumayan dapet juga cetum tambahan lumayan lah oke 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 5 4 lah baru 3 tuh katanya 4 tadi bagong eh bang wadi tapi 4 dapet dapet lagi dah wow jangan kasih ampun hahaha kita kejar poin Mugi ya oke nambah lagi 5 5 5 1 tempat udah dapet 2 5 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 6 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 15 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 seret terus wih babon kan wih aduh aduh sampe oyong-oyong coy wih kakak bengkuk-bengkuk ini badannya gokil akhirnya dapet babon ya tapi badannya bengkuk-bengkuk gini ya Alhamdulillah udah jam setengah enam kita akhirin aja udah pernamen ini karena setok minum kita juga udah habis kalian kita cari kita lihat siapa yang menang kita beri hadiah piala baru kita cabut pulang ke warung beli minum ini dapat degen ini cuman cuman bawa pisau kater tapi nggak rasanya kayak nggak baru kan udah lama tuh jatuhnya beberapa hari saatnya kita lihat ikan siapa yang terbesar dan terbanyak ini punya bang Odi lima ekor lima ya parah segitu ini udah mati dong aku kayak emang tuh nggak ada nama ini sih ini ya wuhh balong babon coy setengah kilo kita timbang ya sesuai persyaratan tadi kalau ada yang setengah kilo di atas setengah kilo nggak berarti dia menang ekor kayak gini itu makan gak satsat kayaknya besar ini wah selenggan nyamugi ekorkan paling banyak ini ya dapat berapa kok 12 ekor bang 12 jadi hijau 12 12345 ini hitung setengah 1234567891011 12 ekor punya aku mbah tarikan mbah ini punya aku ini ada lima ekor oke lima ekor punya aku sasanya lumayan lumayan tuh ya kita timbang ya punya bagong apakah ada setengah kilo kita lihat ini bagong wup berapa dah lock 6 on hampir 7 itu kalau ada buntutnya 7 tuh 695 ini dia kekurangan dibuntut ya cacat cacat ini hei bol anjay 6 on 6,9 udah kita hitung 7 lah ini ya iya iya cuma kurang 0,5 aja dia punya aku berapa coba itu gong yang paling besar gong kayaknya tiga nih tiga apa empat empat nih tiga ya bang iya punya bang ih hampir 5 4,3 4,3,5 4,3,5 5 on rupanya sepuluh lagi punya mugi udah lah nggak ada ini 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 bang ini bang ini bang aku menang ini kok pernah main ratas sih iya rata punya mugi rata punya kok rata ya rata semua udah kok lebih rata nih punya mugi ya enggak turun enggak ada satu enggak ada enggak terhitung anjir enggak terhitung 0-0-0-0 anjir yang mungkin 12 ekor terbanyak karena bagong besar memenuhi persyaratan dapat babon dan di atas setengah kilo jadi kita beri hadiah X-Band casting turnamen kita beri mana bah? ini dia kita beri buat bagong tempatan kalau yang terbanyak tadi Mugi menang kalau yang terbesar bagong dan kita tadi bilang persyaratan di awal kalau dapat yang setengah kilo berarti dia yang menang kalau enggak ada yang dapat setengah kilo kita cari pemenangnya itu dari yang terbanyak oke terima kasih yang sudah nonton semoga dapat menghibur kalian nanti kembang-kembang kita buat lagi X-Band turnamen X-Band casting turnamennya di sport yang berbeda kita lihat siapa yang berhasil merebut piala ini dari go tapi jumpa di video berikutnya guys wow, 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 wow kita turun ke Labuan Bajo Bajo, kah? udah ngerti enggak kan? enggak yuk udah ya berangnya gini aja iya bukil kali ini kita bakal mencoba spotnya Pijai sama Bang Angler Josh Gandos kemarin kalian dapat berapa? kemarin kami dari jam 3 sampai setengah 5 dapat aku dapat 6 8 oke lah ini kita dari pagi ya ini sekitar jam 8 kurang sih kita baru sampai di sportnya kita prepare dulu ya guys prepare dulu kita juga harus menagih sebuah soprok yang dijanjikan tadi malam wah ini dia desain baru? wah ini aku suka kali ini kilat deh andalan kutubos ini ya? seprok bocong kau bilang? iya langsung kita gaskan kita ke sana kemarin kan kemana sana? iya nah ini kita coba yang depannya eh gabusnya nampak coy kena apa nggak ini? kena rupanya oh moncel ya dia nggak gerak apakah akan terjatuh? oke strike guys wuh akhirnya kita dapat juga ikan pertama kita alhamdulillah kita main di apa namanya boundary besar udah kayak sungai pun ini besar kali oke karena kita nggak bawa uncang jadi kita pakai tas apa ini tas sepatu nah oke nice kita lanjut aduh besar itu cepat kali aku larinya gila kaget lah langsung nyangkut disini ya oh alhamdulillah gak kena lagi nyangkut disini ya anjir anjir kaget aku mau aku angkat dan baru disambur dia lagi lihat kiri tadi kena kenakan lagi pada makanya kena kenak kena kenak kena kenak kena kenak kena kenak babon wih lompat deh, kaget aku belum ditarik ayy lompat lagi apa ikannya ini? belum ditarik hmm, setrek lagi kita wuh, nice memang pakai sopur, cuaca panas ini paling bagus tapi ukurannya masih kecil kita dapatnya nih belum ada yang babon tapi lumayanlah tambah-tambahan oke lanjut ini jam 12 lewat aku muter-muter kali nih, tenak-tenak banyak apa di air-airnya itu kayak kangkung, mincing gondok, gak nepo itu rapet-rapet jadinya apa aja hmm, setrek wuh, sebentar jay wuh hitam kali kok kira besar tariannya gila kali bah soprok di sebrang sana ada spot tomen cuma gak tahu nyebrangnya karena ini kita dalam hutan kanan-kiri kita udah kayak hutan gitu bani sawit karena hutan kita mau mencoba masuk ke spot tumin kalau ngecek dulu ya situasinya semak atau enggak abis spotnya gondipo semua rapet gak ada bukaannya setahun lalu mantep kali nih sesat kita ngikuti pija ya kita pulang aja kita sudah selesai casting hari ini dari pagi sampai sore ikannya habis cuma dapat 4 kita bang jos gandus 4 pija 1 bang jos gandus 4 bang jos gandus 0 kita mau balik lagi ya lanjut tuh nunggu sampannya di sebrang sana ada capol pal wajib kita panggil dulu deh berdatang mana ini? udah jam setengah 6 capol kepau weh oh 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 Jika sudah di karatan Pas apa tadi Pas bersandar kapalnya Habis puluh baterain Terima kasih telah menonton